Seiring dengan raungan azure sky supreme, auranya tiba-tiba naik. Saat berikutnya, para ahli lainnya saling memandang dan hal yang sama terjadi. Tubuh setiap orang dipenuhi dengan fluktuasi yang mengerikan. Ruang telah sepenuhnya tersegel, jadi jika Feng Hao ingin menggunakan teknik ilahi teleportasi spasial untuk melarikan diri, itu tidak mungkin. Bertarung Feng Hao menghembuskan napas yang telah diatakan di dadanya, membentuk suara gemuruh yang menyebabkan seluruh pegunungan sepuluh arah bergetar. Ada niat bertarung yang membara di dalam hatinya. Setelah niat pertempuran yang menakjubkan diaktifkan, aura Feng Hao menjadi lebih tajam, seperti pedang tajam yang akan terhunus, akan menembus langit. Melihat aura Feng Hao terus meningkat, di luar imajinasi semua orang, wajah azure sky supreme sedikit berubah. Dalam setengah tahun terakhir, budidaya Feng Hao telah meningkat pesat, dan dia mungkin bahkan lebih kuat daripada ketika dia baru saja menjadi kaisar agung setengah langkah. Saat itu, dia hampir terpaksa menggunakan segala macam cara. Hari ini, Feng Hao akan menjadi lebih menakutkan. Tanpa ragu-ragu, azure sky supreme langsung menyerang. Tubuhnya seperti naga, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju Feng Hao. Kemanapun dia lewat, ruang itu tidak dapat menahan tekanan yang dilepaskannya, dan ada tanda-tanda kehancuran. Ini adalah tingkat serangan azure sky supreme yang benar-benar menakutkan. Meskipun hukum surgawi telah menyegelnya, apakah itu kaisar agung yang tak tertandingi, dewa ilahi yang jenius, atau ahli tingkat penguasa seperti azure sky supreme, mereka hanya bisa menampilkan kekuatan kaisar agung setengah langkah. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan ada sepuluh ahli yang menyerang bersamanya. Di antara para ahli ini, ada enam kaisar besar dan empat dewa ilahi. Semuanya melonjak dengan niat membunuh yang menakjubkan, dan berbagai teknik rahasia muncul seperti air pasang. Meski begitu, Feng Hao tidak menunjukkan rasa takut. Petir yang dipenuhi dengan kekuatan kehancuran ekstrim langsung melonjak keluar dari permukaan tubuhnya, membentuk naga sejati yang mengaum. Naga sejati terus berputar dan berputar di langit. Tubuhnya yang sangat besar langsung melilit seluruh tubuh Feng Hao. Riak tak terlihat terus menyebar di ruang kosong, langsung memusnahkan ruang tersebut. Ledakan Kecepatan azure sky sovereign adalah yang tercepat, dan diala orang pertama yang melepaskan tekanan energinya yang menakutkan. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pada saat yang sama, naga sejati yang mengaum dengan ganas berlari keluar, menggigit Feng Hao. Aku akan menghancurkan jiwamu hari ini. Tinju Samsara Surgawi Azure Sky Supreme meraung lagi dan lagi. Dia secara langsung menggunakan seni ilahi dari Kuil Daois, Tinju Samsara seluruh surga. Dalam sekejap, Tinju Azure Sky Supreme meninggalkan bayangan di udara. Hanya dalam waktu singkat, ribuan bayangan tertinggal. Saat suaranya memudar, bayangan setelah serangan Tinju tiba-tiba bergetar. Setiap bayangan berubah menjadi sosok kabur yang sepertinya memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan. Ribuan sosok bergegas keluar pada saat yang sama, menghadapi naga petir yang mengaum. Ledakan Ledakan yang mengguncang bumi bergema. Bangunan utama Kuil Daois dilindungi oleh senjata kaisar, sehingga tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, pegunungan sepuluh arah di kejauhan berbeda. Pegunungan yang membentang ribuan mil langsung musnah akibat benturan energi yang menakjubkan. Banyak orang menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Pasukan teratas di benua bela diri sejati saat ini sebenarnya sangat menakutkan. Itu terlalu mengejutkan. Meskipun itu tidak cukup untuk menghancurkan dunia, itu hampir sampai. Kekuatan hukuman surgawi yang meletus dari Fenghou bertabrakan dengan energi ilahi dari tinju reinkarnasi seluruh surga. Riak energi yang muncul dari tabrakan menyebar jauh dan luas. Bahkan mereka berdua tidak menyangka akan ada energi yang begitu besar yang akan meletus. Sinar cahaya bersinar terang di langit. Fluktuasi energi yang menakjubkan terus menyebar. Ribuan sosok ilusi terus-menerus memenuhi langit dengan cahaya. Itu seperti terik matahari yang menerangi pegunungan sepuluh arah. Semua orang mengangkat kepala dan melihat konfrontasi kali ini. Siapa sebenarnya yang akan lebih unggul? Jika itu adalah Fenghou, itu akan membuktikan bahwa Fenghou masih memiliki sedikit peluang melawan kuil daois hari ini. Begitu dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, serangan dari sepuluh lebih ahli yang mengikuti di belakangnya bahkan mungkin menyebabkan dia terluka parah. Sesaat kemudian, riak energi tirani perlahan menghilang. Ribuan sosok manusia juga berangsur-angsur menjadi redup. Meskipun auman naga petir menjadi jauh lebih lemah, namun aumannya masih terus terdengar. Jelas, mudah untuk membedakan bahwa Fenghou telah memenangkan pertukaran ini. Karena tinju samsara seluruh surga telah dipatahkan, Azure Sky Supreme mendapat serangan balik. Tubuhnya mundur beberapa langkah, darah di dalam tubuhnya terus berputar dan wajahnya memerah. Azure Sky Supreme menarik nafas dalam-dalam untuk menghilangkan rasa sesak di hatinya. Meski bekas darah mengalir dari sudut mulutnya, itu tidak menjadi masalah. Tunggu apa lagi? Bergeraklah. Aku tidak percaya dia benar-benar bisa melarikan diri. Azure Sky Supreme memandang sepuluh ahli di sekitarnya. Serangan yang mereka persiapkan barusan belum berhasil. Karena serangan Azure Sky Supreme, mereka sudah berhenti. Untuk menghadapi seorang junior, mereka bergabung untuk menutup ruang di sekitarnya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Awalnya, hati mereka merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka adalah pakar yang mempesona pada suatu zaman. Namun, mereka harus bergabung untuk menghadapi juniornya. Sebagai kebanggaan para ahli, ketika mereka melihat serangan Azure Sky Supreme, mereka merasa jika mereka bergabung lagi, mereka akan meremehkan junior seperti Feng Hao. Seorang penguasa, empat guru ilahi, dan enam kaisar agung. Mereka melebih-lebihkan Feng Hao. Awalnya, mereka berpikir bahwa meskipun Feng Hao adalah kaisar agung setengah langkah, kekuatan yang bisa dia tunjukkan berada pada level yang sama dengan mereka. Namun mereka percaya bahwa dengan kekuatan Azure Sky Supreme, bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan Feng Hao, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menekannya. Setelah pertukaran sebelumnya, mereka menyadari bahwa Feng Hao tidak lemah. Meskipun dia hanya kaisar agung setengah langkah, dengan tingkat kekuatan yang sama, bahkan Azure Sky Supreme sedikit lebih rendah darinya. Terutama hukuman surgawi yang dia kendalikan. Itu adalah eksistensi yang paling ditakuti oleh banyak ahli. Tidak ada seorang pun yang mau menghadapi hukuman surgawi secara langsung. Anak itu telah membuat kemajuan besar. Melihat pemandangan ini, bahkan Radiance Sun Supreme pun terkejut. Matanya yang terus-terus memancarkan cahaya ilahi saat dia mengukur Feng Hao. Iya, aku khawatir bahkan aku tidak bisa menekannya sekarang. Cendikiawan suci menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Namun wajahnya tenang, tanpa sedikitpun rasa cemburu atau emosi lainnya. 2132 Sang Kaligrafer sedikit terkejut. Dia berpikir keras setelah mendengarkan kata-kata Radiance Sun Supreme. Sebelum Feng Hao muncul, atau lebih tepatnya, sebelum Feng Hao mengungkapkan bakatnya yang menakutkan, baik Kaligrafer dan Dao Sein berpikir bahwa hanya mereka berdua yang bisa menjadi Marsial Sein di benua bela diri sejati. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mungkin Feng Hao adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi kaisar. Sebelum Feng Hao muncul, hanya Dao Sage dan Kaligrafer suci yang telah menjadi penguasa besar setengah langkah di benua bela diri sejati. Semua ahli yang bersembunyi di dunia fana tidak pernah menunjukkan diri mereka karena mereka juga menunggu seseorang untuk menjadi penguasa agung. Dao Surgawi telah disegel. Kecuali jika seseorang menjadi seorang kaisar, bahkan seorang penguasa pun akan ditekan hingga mencapai alam kaisar agung setengah langkah di bawah meterai Dao Surgawi. Saat Feng Hao secara bertahap mengungkapkan bakatnya yang mengerikan, dari kehilangan ingatannya ke puncak alam suci, ke alam kaisar agung setengah langkah, dan kemudian ke kekuatannya saat ini, tidak sulit bagi orang lain untuk berpikir bahwa Feng Hao adalah yang terbaik. Orang yang paling mungkin menjadi kaisar agung. Itu mungkin, kata sang kaligrafer perlahan setelah merenung dalam waktu yang lama. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu, Feng Hao, dan orang suci Dao semuanya terjebak pada langkah terakhir dan dapat mengambil langkah itu kapan saja. Siapapun yang mengambil langkah itu terlebih dahulu akan dapat menjadi seorang kaisar dan memerintah suatu wilayah. Namun, satu-satunya yang tersisa adalah kamu dan Feng Hao. Hati Dao orang suci Dao sudah tidak stabil dan dia tidak dapat membuat kemajuan lagi. Radiance Supreme tersenyum dan menganalisis situasi yang telah dia duga. Saya tidak peduli siapa yang menjadi kaisar, kata sang kaligrafer sambil tersenyum. Dari sudut pandangnya, tidak masalah selama Dao Sein tidak menjadi kaisar. Feng Hao memiliki hubungan yang baik dengan Akademi. Jika dia menjadi kaisar, itu mungkin bermanfaat bagi Akademi. Jika aku tidak salah, begitu seseorang menjadi kaisar dan menerobos belenggu jalan surgawi, kemungkinan besar kejayaan era kuno akan dipulihkan. Mata Radiance Supreme berkedip-kedip. Seolah-olah dia telah melihat lukisan luar biasa dengan banyak ahli bermunculan. Kemuliaan zaman kuno, maksudmu, sang sage of kaligrafer tertegun sejenak. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi terkejut. Benar, era para kaisar, era yang benar-benar mulia, era di mana para penguasa dewa dan makhluk tertinggi hidup berdampingan. Saat dia berbicara, suara Radiance Supreme sedikit bergetar. Jika itu masalahnya, maka akan terjadi banyak perubahan yang tak terbayangkan di dunia ini. Begitu belenggu langit dan bumi dipatahkan, kejayaan zaman dahulu akan muncul kembali. Ini akan menjadi era yang sangat cemerlang. Tentu saja, ini juga bisa menjadi era pertempuran berdarah dan lagu-lagu tragis. Karena pada saat itu, akan ada banyak sekali orang jenius yang mengerikan. Yang tertinggi, Guru Ilahi, Kaisar Agung, mereka semua akan muncul kembali di dunia ini satu per satu. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya. Pada saat ini, pegunungan sepuluh arah sepenuhnya diselimuti oleh berbagai cahaya ilahi yang terang. Selain area di sekitar Kuil Tao, yang dilindungi oleh kekuatan senjata kaisar dan tidak terpengaruh, tempat lain semuanya terkena dampak energi yang mengerikan dan menjadi reruntuhan. Sepuluh ahli menyerang, melepaskan teknik ilahi yang menakutkan, yang semuanya mendarat di tubuh Feng Hao. Cahaya perak yang cemerlang terus muncul, menerangi langit. Raungan naga terdengar tanpa henti, mengguncang sembilan langit. Mereka terjalin bersama untuk membentuk kekuatan hukuman surgawi yang sangat merusak. Saat ini, situasi Feng Hao tidak terlalu baik. Meskipun dia memiliki niat bertarung yang intens di dalam hatinya, mustahil baginya untuk menahan serangan gabungan dari sepuluh ahli. Terlebih lagi, masih ada penguasa langit biru yang mengamatinya dengan iri dari samping. Serangan sepuluh ahli semuanya mendarat dengan kekuatan yang mengerikan. Jika bukan karena hukuman surgawi untuk sementara waktu memblokir sebagian besar serangan, Feng Hao pasti sudah terluka parah. Saat ini, Feng Hao hanya bisa mengandalkan hukuman surgawi untuk terus berpindah di antara banyak teknik ilahi dalam upaya untuk menghancurkannya satu per satu. Namun, cara ini tidak bisa lepas dari pemikiran banyak ahli. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, sepuluh ahli saling bertukar pandang dan sekali lagi melancarkan serangan putaran kedua. Segala macam teknik ilahi yang menakutkan memancarkan cahaya yang cemerlang dan diturunkan dengan kejam dengan kekuatan yang menakutkan. Kekosongan itu bergetar, tekanan yang dihadapi Feng Hao bahkan lebih parah lagi. Serangan gabungan dari sepuluh ahli sudah cukup untuk menekannya. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa mengandalkan niat bertarung yang membara di dadanya untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Dalam waktu singkat, tubuhnya berlumuran darah. Rambut hitamnya acak-acakan dan dia tampak seperti iblis gila. Kaca. Serangan gabungan dari sepuluh ahli melebihi imajinasi Feng Hao. Tubuhnya tidak dapat menahan dampak energi tersebut dan langsung terlempar. Bahkan tulang-tulang di tubuhnya dipatahkan dengan paksa. Bahkan tulang putihnya pun terlihat. Ada banyak luka di tubuhnya yang berlumuran darah. Petir yang berkelap-kelip di sekitar sudah melemah secara perlahan. Bahkan jika naga petir terbentuk dari hukuman surgawi, itu tidak dapat menghentikan serangan terus-menerus dari sepuluh ahli. Apakah mereka akan bergerak? Ketika cendikiawan melihat adegan ini, dia tahu bahwa Feng Hao juga telah mencapai batasnya. Segera, dia mengepalkan tangannya. Jika mereka masih tidak bergerak, nasib Feng Hao tidak akan lebih baik. Rediensun Soverein tidak mengutarakan pendapatnya. Dia menyipitkan matanya dan memikirkan apa yang salah. Awalnya ia berpikir bahwa penguasa langit biru akan takut pada tanda penguasa baik dan jahat surgawi, namun ia meremehkan tekad penguasa langit biru untuk membunuh Feng Hao. Besiaplah untuk bergerak. Wajah Rediensun Soverein berubah sedikit muram. Bahkan jika dia harus berselisih dengan kuil Daois, dia harus melindungi Feng Hao. Mendengar kata-kata Rediensun Soverein, para ahli yang memilih untuk mengikuti akademi saling bertukar pandang dan merasa tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menghindari masalah ini dan terseret ke dalam masalah ini, tidak bisa menghindarinya. Oh tunggu. Setelah beberapa saat, wajah Rediensun Soverein tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap posisi di mana Feng Hao berada. Sepertinya dia sangat terkejut. Apa yang salah? Cendikiawan itu memandang Rediensun Soverein dengan bingung. Jika dia masih tidak bergerak saat ini, Feng Hao tidak akan bisa bertahan lama. Aku khawatir kita tidak perlu mengambil tindakan. Bagaimana penguasa langit biru bisa menentang kehendak penguasa baik dan jahat surgawi? Rediensun Soverein bersandar di kursi dan memperlihatkan senyuman santai. Ia bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya penguasa baik dan jahat surgawi juga telah memperkirakan situasi ini. Kalau tidak, ia tidak akan meninggalkan rencana darurat pada token tersebut. Berdengung. 2133 Pada saat ini, fluktuasi energi yang sangat kuno dan mendalam memenuhi pegunungan 10 arah. Wajah semua ahli, termasuk Azure Sky Soverein, berubah drastis dalam sekejap. Karena energinya dipancarkan dari tanda penguasa baik dan jahat. Semua ahli yang hadir tahu maksudnya. Token hitam yang melayang di depan Feng Hao terus bergetar. Energi kuno yang dipancarkannya sepertinya telah melampaui sungai waktu dan langsung turun ke dunia saat ini. Itu menakutkan. Bang. Tanda penguasa baik dan jahat langsung hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berceceran. Sebuah penghalang pelindung terbentuk dalam radius 10 mil di sekitar Feng Hao, mengisolasi semua serangan. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, serangan 10 ahli mendarat secara serempak. Awalnya, serangan menakutkan ini bisa saja mendarat di tubuh Feng Hao dan bahkan bisa menekannya sepenuhnya. Namun, dengan munculnya penghalang cahaya hitam, segalanya telah berubah. Serangan-serangan itu mengenai penghalang hitam, tapi hanya menimbulkan beberapa riak. Mereka tidak dapat menembus penghalang dan melukai Feng Hao dengan parah. Apa yang sedang terjadi? Astaga, penghalang hitam itu benar-benar memblokir serangan 10 ahli. Dari mana asal muasal suhu itu? Dia sangat menakutkan. Saat itu, orang-orang yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi mulai berdiskusi. Lagi pula, semua yang dilakukan Feng Hao terlalu mengejutkan. Di antara 10 ahli, ada 4 guru ilahi dan 6 kaisar agung. Namun, mereka memang tidak mampu menembus penutup pelindung hitam. Namun, para ahli yang hadir memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mereka secara alami tahu bahwa ini adalah kehendak penguasa baik dan jahat. Wajah Azure Sky Supreme berubah pucat saat dia mengepalkan tinjunya. Kekuatan yang muncul dari token itu memang merupakan kekuatan penguasa baik dan jahat. Bahkan jika mereka bergabung, mereka pasti tidak dapat menembus penghalang hitam. Azure Sky Supreme, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa lencana ini tidak diberikan kepadanya oleh penguasa baik dan jahat? Mengapa lencana ini memancarkan energi yang begitu mengerikan? Ekspresi guru ilahi tenggelam saat dia melihat ke arah Azure Sky Supreme. Itu benar. Tanda-tanda ini dengan jelas menunjukkan bahwa tanda itu berisi kehendak penguasa baik dan jahat. Sekarang setelah tanda itu hancur, itu berarti penguasa baik dan jahat sudah menyadari apa yang terjadi di sini. Dia mungkin muncul kapan saja. Dalam sekejap, sepuluh pembangkit tenaga listrik mulai panik. Lagipula, mereka mungkin sudah membuat marah penguasa surgawi yang baik dan jahat. Begitu penguasa surgawi yang baik dan jahat tiba, mereka mungkin tidak mampu menanggung akibatnya. Wajah Azure Sky Supreme berangsur-angsur berubah suram. Dia melihat ke arah pelindung hitam dalam diam. Meskipun dia juga seorang yang tertinggi, dia bukanlah tandingan yang maha baik dan jahat surgawi. Mungkinkah Feng Hao ingin lepas dari genggamannya lagi? Jelas sekali, Azure Sky Supreme tidak mau menyerah. Pikirannya berputar cepat saat dia mencoba menemukan cara untuk membunuh Feng Hao. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Azure Sky Supreme, menunggu keputusannya. Banyak dari sepuluh pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam serangan itu memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung penguasa surgawi yang baik dan jahat. Ekspresi Radiance Sun Supreme adalah yang paling santai. Ketika dia melihat Feng Hao melarikan diri untuk sementara waktu, dia merasa lega. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi tertarik saat dia melihat ke Azure Sky Supreme, seolah dia ingin melihat bagaimana Azure Sky Supreme akan memilih. Sementara semua orang memperhatikan Azure Sky Supreme, tidak ada yang bisa melihat melalui penghalang hitam untuk melihat situasi Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao dipenuhi luka-luka. Bagaimanapun, kekuatan gabungan dari sepuluh pembangkit tenaga listrik bukanlah lelucon. Itu sudah melampaui ekspektasi semua orang bahwa dia bisa bertahan hidup. Ketika Feng Hao melihat munculnya penghalang pertahanan hitam, dia awalnya tertegun. Namun, dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi ini ternyata adalah fluktuasi yang sama dengan yang dia lihat dari tubuh lelaki tua misterius di hutan Neterward. Segera setelah itu, dia melihat bahwa serangan energi yang sangat menakutkan itu telah menghantam penghalang pertahanan hitam. Namun, hal itu tidak membuatnya goyah sama sekali. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Setidaknya, dia tidak dalam bahaya untuk saat ini. Segera setelah itu, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Ini karena dia merasakan penghalang energi hitam secara bertahap melemah. Pelemahan ini bukan karena kelelahan menahan serangan tersebut, namun karena perlahan melemah seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, meskipun lapisan penghalang pertahanan energi hitam ini dapat dikatakan tidak terkalahkan dan telah memblokir serangan gabungan dari banyak ahli, lapisan ini juga memiliki banyak keterbatasan. Jika terus begini, lapisan penghalang pertahanan energi hitam ini akan hilang sepenuhnya dalam waktu kurang dari satu jam. Mungkin dalam waktu kurang dari setengah jam, setelah Azure Sky Supreme dan yang lainnya menemukan tanda-tanda melemahnya penghalang energi hitam, mereka tidak akan mampu menahannya lama-lama. Ekspresi Feng Hao menegang. Pada saat ini, dia tidak memiliki jalan mundur dan hanya bisa menahannya. Jika dia tidak salah menebak, orang-orang dari Akademi juga akan mengambil tindakan saat ini, dan dia mungkin bisa pergi. Memikirkan hal ini, hati Feng Hao menjadi tenang. Tidak peduli apa, dia harus membawa Huang Fu Wushu Wang pergi dengan selamat hari ini. Bahkan Azure Sky Supreme tidak akan mampu menghentikannya. Segera, Feng Hao duduk di langit dan mulai menyesuaikan aura di tubuhnya untuk pulih dari luka-lukanya secepat mungkin. Pertempuran masih jauh dari selesai. Di luar, Azure Sky Supreme masih bergumul di dalam hatinya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa penghalang hitam itu sepertinya melemah. Segera, dia mengangkat kepalanya karena terkejut dan memusatkan perhatiannya untuk memastikan bahwa penghalang energi hitam memang melemah. Meski kecepatan pelemahannya lambat, dia tahu bahwa dia masih punya peluang. Pada akhirnya, wajah Azure Sky Supreme berubah menjadi ganas. Tidak peduli apa, Feng Hao harus mati. Penguasa surgawi yang baik dan jahat belum tiba. Jika dia membunuh Feng Hao sebelum penguasa baik dan jahat surgawi tiba, akankah penguasa baik dan jahat surgawi mengambil tindakan melawannya karena void martial dalam ramalan? Mungkin saja jika Feng Hao masih hidup, tetapi begitu dia mati, penguasa baik dan jahat surgawi tidak akan mengambil tindakan melawannya karena orang mati. Semuanya, apapun yang terjadi, bukankah kamu ingin mendapatkan jiwa untuk mencapai keabadian? Wajah Azure Sky Supreme sedikit menegang saat dia mengalihkan pandangannya ke sepuluh kultifator. Dia melihat keraguan mereka. Penguasa baik dan jahat surgawi akan segera tiba. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Seorang Dewa Ilahi menyatakan pemunduran dirinya dengan ekspresi gelisah dan meninggalkan medan perang. Yang lain juga melakukan hal yang sama dan mengalami dilema. Cendikiawan dan Luminus Sun Supreme saling bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Saat ini, sudah waktunya mereka membantu. Orang-orang dari Akademi berdiri dan perlahan berjalan menuju Azure Sky Supreme. Saat ini, suasana menjadi aneh sekali lagi. 2134 Mengapa kamu masih ragu-ragu pada tahap ini? Azure Sky Soverein dengan marah menatap orang-orang yang tersisa. Hatinya dipenuhi amarah dan kebencian terhadap mereka karena gagal memenuhi harapannya. Orang-orang ini selalu menjatuhkan bola pada saat-saat genting. Sekarang penghalang hitam telah melemah secara signifikan. Selama dia dan yang lainnya bergandengan tangan, mereka pasti bisa melukai Feng Hao dengan parah. Namun, para Divine Master yang tersisa masih berjuang. Lagi pula, mereka mengambil risiko menyinggung penguasa surgawi yang baik dan jahat. Sekalipun mereka tidak akan mati jika melawan kehendak penguasa baik dan jahat surgawi, mereka tetap harus diberi pelajaran. Lupakan saja, sekelompok pengecut. Wajah Azure Sky Supreme dipenuhi dengan kekejaman. Karena orang-orang ini tidak mau mengambil tindakan, dia akan melakukannya sendiri. Karena Feng Hao sudah terluka parah oleh begitu banyak ahli, bahkan jika dia bersembunyi di penghalang hitam dan memiliki kesempatan untuk mengatur nafas, dia pasti tidak akan mampu melawan Azure Sky Supreme. Ayo bertarung. Paling-paling, aku akan menjelaskannya pada penguasa baik dan jahat surgawi saat dia tiba. Salah satu guru ilahi mengambil keputusan dan berdiri bersama dengan Azure Sky Supreme. Bagaimanapun, mereka semua telah membuka segelnya kali ini. Jika tidak ada manfaatnya, merekalah yang akan menderita. Melihat guru ilahi telah mengambil keputusan, yang lain saling bertukar pandang. Beberapa orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, sementara mata yang lain berangsur-angsur menjadi tegas dan aura di tubuh mereka menyebar sekali lagi. Namun, pada saat ini, Radiant Sun Supreme dan yang lainnya menonjol dan menghadapi Azure Sky Supreme dan yang lainnya. Radiant Sun Supreme, apa maksudmu dengan ini? Melihat Radiant Sun Supreme dan yang lainnya mengambil tindakan, Azure Sky Supreme tidak bisa lagi menahan amarahnya. Setiap saat, itu berhubungan dengan lelaki tua ini. Itu terjadi sebelumnya, dan kali ini sama saja. Tidak mengherankan jika Azure Sky Supreme sangat marah. Menghadapi hal ini, Radiant Sun Supreme dengan acuh-ta'acuh tersenyum. Dia membanting tongkat berkepala naga ke udara, menyebabkan reak spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aura agung keluar dari tubuhnya saat dia memandang Azure Sky Supreme dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, kalian sudah keterlaluan. Kalian bahkan melanggar kehendak penguasa baik dan jahat surgawi. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Radiant Sun Supreme. Saat ini, ada dua guru ilahi dan lima kaisar agung yang berdiri di samping Azure Sky Supreme. Sisanya pergi dengan kebencian. Kembali dengan tangan kosong adalah masalah kecil, tapi menyinggung yang baik dan yang jahat adalah masalah besar. Apakah ini kehendak maha guru baik dan jahat adalah masalah yang sama sekali berbeda? Maha guru matahari cerah, jangan ikut campur dalam masalah hari ini. Jika tidak, Anda akan memicu perang antara Akademi dan Kuil Tau. Kini setelah segalanya berkembang hingga titik ini, Azure Sky Soverein telah memutuskan untuk tidak berpura-pura ramah. Dia tidak ragu-ragu menggunakan masalah ini untuk mengancam penguasa matahari terik. Dia tahu bahwa apa yang paling ditakuti oleh penguasa matahari berkobar adalah perselisihan total antara Akademi dan Kuil Tauis. Sayangnya, reaksinya berbeda dari ekspektasinya. Senyum aneh muncul di wajah Radiant Sun Soverein. Ia memandang penguasa langit biru dan berkata, Apakah menurutmu Akademi dan Kuil Tauis bisa hidup berdampingan? Suara Radiant Sun Supreme bagaikan sambaran petir yang mendarat dengan keras di hati setiap orang, menyebabkan banyak orang tercengang. Ini berarti bahwa Akademi lebih suka berselisih dengan Kuil Tauis untuk melindungi Feng Hao. Terlebih lagi, kata-kata Radiant Sun Supreme sangat mendalam. Keduanya tidak bisa hidup berdampingan. Makna dibaliknya tidak sesederhana berselisih dengan Kuil Tauis. Semburat rasa takjub muncul di wajah penguasa langit Azure. Reaksi Radiant Sun Supreme berbeda dari dugaannya. Sikap mendominasi seperti itu bukanlah gaya Akademi. Namun, dia juga mengerti setelah merenung sejenak. Sejak dia ingin membunuh Feng Hao, dia sudah berdiri di pihak lawan. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. Azure Sky Soverein melambaikan tangannya saat suaranya bergema di seluruh pegunungan sepuluh arah. Suaranya bagaikan sambaran petir. Mulai hari ini dan seterusnya, Kuil Tauis dan Akademi tidak akan hidup berdampingan. Saat suara Azure Sky Soverein terdengar, para ahli terus-menerus terbang dari jauh. Mereka adalah fondasi Kuil Tauis, semuanya adalah ahli Saint Rilem. Radiant Sun Soverein menggelengkan kepalanya dan menutup mata terhadap orang-orang ini. Ia menatap penguasa langit biru dan mendesah, Langit biru, pada akhirnya, kau masih tersihir. Jalan seorang kaisar bukanlah untuk mendominasi dunia. Azure Sky Soverein tercengang mendengar kata-katanya. Namun, dia segera pulih dari keterkejutannya dan tersenyum sinis, Radiant Sun Supreme, jangan bicara terlalu banyak omong kosong di antara kita. Saya akan lihat apakah Anda dapat menyelamatkan Feng Hao dari tangan saya lagi hari ini. Di belakang Radiant Sun Soverein, kelompok kaligrafer, Serta para ahli yang tidak bergabung dengan fraksi Daoist, Mengambil langkah maju dan melepaskan aura kuat mereka. Meskipun tak satu pun dari mereka ingin ikut campur dalam masalah ini, Mereka tidak bisa menghindarinya sekarang karena sudah menjadi seperti ini. Tunggu apalagi, aku tidak akan membiarkan kalian berurusan dengan Feng Hao. Hentikan orang-orang dari Akademi. Azure Sky Soverein berbalik dan meraung ke arah para ahli yang ragu-ragu. Saat ini, bukan mereka yang berurusan dengan Feng Hao, tapi Akademi. Mendengar kata-kata Azure Sky Soverein, banyak ahli saling memandang. Selama mereka tidak secara langsung mengambil tindakan terhadap Feng Hao, Mereka tidak perlu takut. Bagaimanapun, sejak mereka bergabung dengan kuil Daoist, Mereka tahu bahwa cepat atau lambat, mereka harus bertarung melawan para ahli di Akademi. Pada saat ini, mereka yang datang ke Pegunungan Sepuluh Arah untuk menghadiri pernikahan sedang melihat dua kekuatan di platform batu dengan ketakutan. Sejak berdirinya benua bela diri sejati, kuil Daoist dan Akademi telah hidup berdampingan. Sekarang, keseimbangan ini akan segera rusak. Saat penghalang energi hitam berangsur-angsur melemah, Feng Hao, yang berada di dalamnya, muncul di depan mata semua orang. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan hukuman surgawi yang mengerikan yang terus-menerus berkedip. Aura darah tanpa batas keluar dari tubuhnya seperti lautan, menutupi seluruh langit. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Melihat pemandangan ini, kelopak mata banyak orang bergerak-gerak. Pada saat ini, kekuatan hidup yang keluar dari tubuh Feng Hao telah jauh melebihi imajinasi semua orang. Jika Feng Hao seperti matahari di langit, maka banyak ahli akan seperti matahari terbenam. Kekuatan hidup keduanya berada pada tingkat yang sangat berbeda. Karena itu, keserakahan di mata banyak ahli berangsur-angsur meningkat. Harus diketahui bahwa mereka telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka mengandalkan berbagai metode untuk bertahan hidup. Namun, kekuatan hidup di tubuh mereka masih mengalir. Jika mereka memiliki kekuatan hidup Feng Hao yang tak terbatas, mereka pasti bisa terus hidup. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, jadi mereka mendambakan umur panjang. Ayo lakukan. Azure Sky Sovereign mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Segera setelah itu, dialah orang pertama yang mengambil tindakan. Sasarannya adalah Feng Hao, yang berada dalam penghalang energi hitam. Pada saat ini, energi yang kuat muncul dari para ahli dari kedua belah pihak. 2.135 Aura kedua belah pihak langsung meledak, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Segala macam energi mengerikan terus-menerus memenuhi pegunungan sepuluh arah, menyebabkan gurun menghadapi badai energi sekali lagi. Azure Sky Sovereign dan Radiance Sun Sovereign saling bentrok, menyebabkan energi mengerikan menyebar. Tanpa sepatah katapun, mereka berdua telah melepaskan seni ilahi mereka yang paling menakutkan sejak awal. Master of Calligrapher dan yang lainnya juga telah menemukan lawan mereka sendiri. Tepatnya, jumlah ahli dari Kuil Tao dan Akademi hampir sama. Jika mereka benar-benar ingin membedakan siapa yang lebih kuat, sisi Kuil Tao mungkin akan sedikit lebih baik. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menahan godaan umur panjang, terutama ketika mereka melihat vitalitas bagaikan lautan yang tak terbatas di tubuh Feng Hao. Itu merupakan godaan yang fatal bagi mereka. Domain Dunia Azure Sky Sovereign meraung saat dia mengeksekusi seni ilahi ini. Berbeda dengan Dao Sein, Azure Sky Sovereign lebih mahir dalam seni ilahi ini. Itu karena mayoritas warisan Kuil Daois berasal darinya. Berdengung. Ruang angkasa bergetar lembut saat riak tak berbentuk menyebar dengan cepat. Segala sesuatu dalam jarak seribu mil telah menjadi domain dunia. Kesenjangan antara dia dan seorang Dao Sein dapat dengan mudah dilihat dari sini. Azure Sky Sovereign melirik ke arah penghalang hitam yang telah menyusut hingga 10 meter dan cahaya kejam melintas di hatinya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin membunuh Feng Hao, tetapi Radiant Sun Sovereign tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Radiant Sun Sovereign seperti sepotong permen lengket yang tidak bisa dilepaskan. Delapan api sunyi. Radiant Sun Sovereign meraung saat seluruh tubuhnya memancarkan sinar merah, bersamaan dengan suhu yang sangat panas. Pada saat ini, bahkan ruang pun mulai terdistorsi. Radiant Sun Sovereign bagaikan matahari yang terik. Kemanapun dia lewat, ruang angkasa akan terbakar. Sedemikian rupa sehingga Azure Sky Sovereign dapat merasakan bahwa domain dunianya tidak dapat menahan Radiant Sun Sovereign. Azure Sky Sovereign dan Radiant Sun Sovereign sudah saling kenal entah sudah berapa tahun, jadi bagaimana mungkin mereka tidak akrab dengan gerakan masing-masing. Jadi, bahkan setelah bertukar pukulan sejenak, keduanya masih tidak terluka. Menyerah. Kamu masih tidak bisa melakukan apapun pada Feng Hao hari ini. Seluruh tubuh Radiant Sun Sovereign bermandikan cahaya merah menyala saat suaranya bergema seperti guntur. Jika kamu tidak mencoba menghentikanku berkali-kali, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Aku hanya tidak mengerti mengapa akademimu selalu berusaha menghentikanku. Azure Sky Sovereign meraung dengan suara rendah. Seluruh tubuhnya gemetar. Setelah dihalangi oleh Radiant Sun Sovereign berkali-kali, dia menahan amarahnya di dalam hatinya. Demi benua bela diri sejati, aku harus menghentikanmu. Kata Radiant Sun Sovereign sambil tersenyum tipis. Meskipun dia merasa alasan ini agak tidak masuk akal, itu juga benar. Setelah Kuil Daois menjadi satu-satunya kekuatan hegemonik di benua bela diri sejati, akademi tersebut akan hilang sepenuhnya. Seluruh benua bela diri sejati akan jatuh ke tangan Kuil Daois. Hal seperti itu sama sekali tidak boleh terjadi. Lelucon yang luar biasa. Bukankah kamu juga melakukan ini demi manik spiritual? Azure Sky Sovereign tertawa terbahak-bahak. Alasan ini bahkan lebih lucu di matanya. Percaya atau tidak, inilah alasan akademi. Radiant Sun Sovereign menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak bisa menyangkal sikap Azure Sky Sovereign. Menurutnya, Azure Sky Sovereign telah menjadi iblis dan tidak mau mendengarkan apapun yang dia katakan. Apakah menurutmu hanya kamu yang bisa menghentikanku? Azure Sky Sovereign tertawa sinis. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman aneh. Tatapannya menyapu orang-orang di bawah saat ekspresi gila muncul di wajahnya. Melihat ekspresi dan tindakan Azure Sky Sovereign, hati Radiant Sun Sovereign menegang. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Azure Sky Sovereign masih memiliki beberapa trik di balik bajunya. Namun, dia tidak tahu apa itu. Karena kamu bilang aku telah menjadi iblis, maka aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi iblis. Azure Sky Sovereign tertawa sinis. Dia sepertinya sudah gila. Dia seperti orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah itu, seluruh tubuh Azure Sky Sovereign perlahan memancarkan sinar merah darah. Cahaya merah darah ini sama mempesonannya dengan darah segar, dan penuh dengan keanehan. Siapapun yang melihatnya akan merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Kekuatan macam apa ini? Jahat sekali. Penguasa matahari bersinar terkejut. Pada saat ini, Azure Sky Sovereign dihadapannya sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Bahkan rambutnya berubah menjadi merah darah. Sesaat kemudian, Azure Sky Sovereign meraung. Rambut merah darahnya berkibar tanpa angin. Tanda yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di permukaan tubuhnya. Rune-rune itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri karena terus-menerus menempati tubuh penguasa langit biru. Ledakan. Namun, pada saat ini, kuil daois di bawah tiba-tiba runtuh. Aura yang tak terbatas mengalir keluar. Banyak orang yang mengangkat kepala karena terkejut ketika mereka melihat sinar merah darah keluar. Aura mengerikan menyebar ke seluruh negeri. Itu adalah kekuatan kaisar persenjataan. Tombak darah jahat Asura. Kamu benar-benar menyempurnakan persenjataan kaisar seperti itu. Ekspresi Radiance Sun Soverein tiba-tiba berubah saat dia tanpa sadar berteriak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini adalah kartu truf dari Azure Sky Soverein. Hal ini menyebabkan rasa dingin muncul di hatinya. Dia tidak hanya jatuh ke jalur iblis, dia mungkin sudah menjadi iblis, iblis sejati. Haha, benar. Aku yakin kamu masih ingat kekuatan tombak darah iblis Asura. Kamu tidak pernah membayangkan kalau tombak itu akan jatuh ke tanganku. Mata Azure Sky Soverein berubah merah saat dia tertawa sinis. Dengan persenjataan kaisar di tangannya, aura penguasa langit Azure menjadi sangat menakutkan. Saat menyebar, seluruh langit dan bumi bergetar. Hati semua orang diselimuti oleh awan gelap saat mereka menatap kosong pada sosok merah tua di langit. Radiance Sun Soverein tertegun sesat sebelum dia pulih dan bergumam, jadi begitu. Dulu ketika aku membunuh raja iblis besar Asura, persenjataan kaisar sudah menghilang. Jadi itu jatuh ke tanganmu. Tidak heran. Sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya. Awalnya, aku tidak ingin membunuhmu, tapi kamu telah menghalangiku berkali-kali. Kamu hanya mendekati kematian, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Azure Sky Soverein meraung marah sambil mengacungkan tombak berwarna merah darah di tangannya. Sinar merah darah yang tak terbatas mengalir keluar, membentuk naga sejati yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menyerang ke arah Radiance Sun Soverein. Naga sejati berwarna merah darah itu dipenuhi dengan energi jahat. Bahkan sebelum jaraknya semakin dekat, Radiance Sun Soverein merasakan hawa dingin di hatinya dan tidak punya pilihan selain menghindar. Tapi saat dia bergerak untuk menghindar, naga sejati berwarna merah darah sepertinya telah memperoleh kecerdasan saat dia berbalik dan menyerang ke arah penghalang hitam. 2136. Naga berwarna merah darah itu melintas, mengguncang langit. Seolah-olah seluruh ruang bergetar di bawah energi ini dan seseorang bahkan dapat melihat ruang itu perlahan-lahan pecah. Ciii. Tanpa ragu-ragu, naga berwarna merah darah itu menghantam lapisan tipis penghalang hitam. Saat keduanya bertabrakan, riak terus menyebar. Sesaat kemudian, penghalang hitam itu hancur. Ledakan. Saat penghalang hitam dihancurkan oleh naga berwarna merah darah, raungan naga bergema di sembilan langit. Naga petir yang mempesona keluar dengan aura ganas. Naga petir terbentuk dari kekuatan hukuman surgawi. Tentu saja, itu adalah kekuatan yang paling merusak di dunia. Feng Hao tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki naga merah darah itu, tetapi ia berhasil menundanya sejenak, membiarkan naga petir menghancurkannya dan kembali ke tubuh Feng Hao. Aura menakutkan melonjak saat Feng Hao mengambil langkah maju. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menyerang Azure Sky Supreme. Kekuatan hukuman surgawi merobek ruang dan melonjak menuju Azure Sky Supreme. Mundur. Pada saat ini, Radiant Sun Supreme meraung. Alis Feng Hao bergerak-gerak. Meskipun budidaya Azure Sky Supreme jauh melampaui Dao Science, dia hanya bisa melepaskan kekuatan Kaisar Agung setengah langkah. Meskipun dia tidak bisa menekan Azure Sky Supreme, dia seharusnya tidak berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Apakah Radiant Sun Supreme menemukan sesuatu? Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Itu karena dia menyadari bahwa kekuatan hukuman surgawi yang dia keluarkan juga secara bertahap dihancurkan. Senjata Kaisar di tangannya sangat aneh. Terlebih lagi, dia sudah menjadi iblis. Radiant Sun Soverein meraung marah. Saat masalah ini terjadi, segalanya telah diluar kendalinya. Tidak ada seorang pun yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya tombak di tangan penguasa langit Azure. Lebih tepatnya, itu bukan hanya senjata Kaisar biasa. Bahkan bisa dibandingkan dengan senjata ilahi yang berdaulat. Ledakan. Azure Sky Soverein terus-menerus memancarkan sinar merah darah, menyerupai iblis-angin iblis. Seluruh keberadaannya mirip dengan dewa iblis, terus-menerus mengacungkan tombak panjangnya, mengarahkannya ke energi hukuman surgawi. Berbeda dengan sebelumnya, tombak panjang ini sepertinya mampu melahap seluruh energi, termasuk energi hukuman surgawi. Melihat ini, wajah Feng Hao tiba-tiba berubah jelek. Dia terus-menerus mundur. Dia tidak mengerti mengapa Azure Sky Supreme tidak takut dengan kekuatan hukuman surgawi dan bahkan bisa melahapnya. Asal usul tombak di tangannya tidaklah sederhana. Dahulu kala, sebelum kami tiba di benua bela diri sejati, kami berdua berjalan melewati kehampaan dan membunuh Raja Iblis Agung. Senjata ini adalah senjata dari tombak itu. Raja Iblis Agung. Saat itu, kami berdua adalah master ilahi, sedangkan lawan kami hanyalah Kaisar Agung. Namun, dia menggunakan tombak ini hingga hampir membunuh kami berdua. Penguasa matahari berkobar berbicara dengan cemas. Ia berpikir bahwa tombak itu telah menghilang ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya, namun ia tidak pernah menyangka bahwa penguasa langit Azure akan mendapatkannya. Terlebih lagi, dia telah menyembunyikannya sampai sekarang, dan bahkan penguasa primordial pun tidak dapat merasakannya. Apakah tombak ini begitu menakutkan? Feng Hao muncul di samping Radiance Sun Supreme dalam beberapa saat. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan hukuman surgawi yang dia banggakan sebenarnya tidak berguna. Tidak heran kalau dia begitu terkejut. Itu bisa membuat Kaisar Agung hampir membunuh dua raja ilahi. Bagaimana menurutmu? Radiance Sun Supreme tersenyum pahit. Situasi di hadapannya tidak memungkinkan adanya penjelasan apapun. Azure Sky Supreme menyerang lagi dengan aura yang sangat ganas. Buddha Sembilan Surga, kalian semua adalah Asuraku. Azure Sky Supreme memandang Feng Hao dan Radiance Sun Supreme berdiri bersama. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman sinis. Lengannya gemetar saat tombak di tangannya meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Layar cahaya berwarna merah darah dengan cepat terbentuk, menutupi separuh langit. Semua orang gemetar di bawah kekuatan yang menakutkan. Lampu merah darah dengan cepat menyerbu ke arah Feng Hao dalam upaya menjebaknya. Mundur. Radiance Sun Supreme meraung. Dia tahu betapa mengerikannya senjata yang sebanding dengan Sovereign Divine Armament itu. Apalagi di tangan ahli seperti Azure Sky Supreme. Dia bahkan tidak berani membayangkan seperti apa jadinya. Namun, kecepatan cahaya merah darah jauh melebihi imajinasi mereka. Dalam sekejap, ia telah menyerbu dan menyelimuti Feng Hao dan Radiance Sun Supreme. Mengaung. Feng Hao meraung dengan niat bertarung yang berkobar di dalam hatinya. Karena dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa melawan. Dia tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa menolak kekuatan hukuman surgawi. Mendesis. Kilatan petir menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan ditembakkan. Mereka sangat luas dan perkasa. Dengan Feng Hao sebagai pusatnya, kekuatan hukuman surgawi yang luas dan tak ada habisnya membentuk sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao melepaskan kekuatan hukuman surgawi dengan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, bahkan dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Tidak ada gunanya, kecuali kamu memahami kekuatan hukuman surgawi, kamu tidak akan bisa melawanku. Azure Sky Sovereign dengan dingin mencibir. Sosoknya bersinar saat dia melewati lapisan lautan petir. Dia tidak melakukan perlawanan apapun terhadap energi hukuman surgawi, seolah-olah energi hukuman surgawi tidak berguna melawannya. Feng Hao tercengang di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan hukuman surgawi sama sekali tidak efektif. Ketika mendarat di tubuh Azure Sky Sovereign, ia sepenuhnya terhalang oleh cahaya merah darah. Suara mendesing. Tombak itu muncul seperti hantu dan dengan kejam menusuk ke arah dada Feng Hao. Segera, wajah Feng Hao berubah drastis. Dia dengan cepat memadatkan sambaran petir di depannya untuk memblokir tombak. Namun, dia terlempar oleh energi yang menakutkan. Feng Hao, wajah Radiance Supreme tiba-tiba berubah. Dia mengatupkan giginya dan tongkat berkepala naga di tangannya meledak dengan energi tak terbatas. Dia bentrok dengan Azure Sky Supreme. Namun, target Azure Sky Supreme bukanlah Radiance Sun Supreme. Enyahlah. Azure Sky Supreme meraung. Lampu merah darah terus-menerus menyebar dari tubuhnya, memaksa Radiance Sun Supreme mundur. Tak lama setelah itu, dia menyerang Feng Hao. Feng Hao menunduk untuk melihat dadanya, di mana darah perlahan mewarnai dadanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tombak panjang itu ternyata sangat aneh. Bahkan dengan kekuatan hukuman surgawi yang memblokirnya, ia masih berhasil melukainya. Petir Azure Sky Supreme turun. Melihat Feng Hao, seberkas kegembiraan muncul di matanya. Dia akan membunuh Feng Hao. Meskipun dia telah mengungkapkan kartu asnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mati. Azure Sky Supreme mencibir. Tombak di tangannya terus bergetar. Detik berikutnya, sosok putih muncul di cakra wala. Dalam sekejap, dia telah menyeberang beberapa ratus mil dan tiba di hadapan Feng Hao. Melihat sosok putih itu, tubuh Feng Hao bergetar. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Itu sebenarnya dia. 2137 Feng Hao ketakutan ketika dia melihat sosok putih cantik di depannya. Kenangan tiba-tiba muncul di benaknya. Bagaimana wanita ini bisa sampai ke benua bela diri sejati? Sungguh sulit dipercaya. Saat ini, Feng Hao tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi di dalam hatinya. Dia tidak menyangka ada orang lain yang datang ke dunia penglai setelah mereka berdua. Mungkinkah dia ada di sini untuk mencarinya? Itulah yang dipikirkan Feng Hao. Namun, dia tidak menyangka wanita berpakaian putih itu akan datang lebih awal darinya. Kemunculan wanita berbaju putih itu menarik perhatian banyak orang. Terutama ketika mereka melihat wanita berpakaian putih muncul di depan Feng Hao, hati mereka dipenuhi keheranan. Siapa dia? Menghindari. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya bereaksi sambil menggonggong ringan ke arah wanita berpakaian putih itu. Tak lama setelah itu, dia berjuang dan bergegas keluar. Meskipun dia tidak tahu bagaimana wanita berpakaian putih muncul di tempat ini, Azure Sky Sovereign telah berubah menjadi iblis. Bahkan Azure Sky Sovereign tidak bisa menekannya. Mendengar teriakan Feng Hao, wanita berpakaian putih itu diam-diam mengangkat kepalanya, memperlihatkan penampilannya yang tiada taraf. Dia seperti peri yang bukan milik dunia fana. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semacam aura dunia lain. Ketika dia melihat Feng Hao, riak muncul di matanya yang tenang saat senyum menawan muncul di wajahnya. Suami. Dua kata pendek keluar dari mulutnya, dan suaranya enak didengar seperti oriole, namun bergema di hati semua orang. Bahkan Huang Fu Hu Shuang yang tidak berdaya di tanah sedikit terkejut. Wanita berpakaian putih ini. Bocah itu, Feng Hao, cendikiawan itu melirik dan menggelengkan kepalanya. Entah dari mana wanita ini berasal. Terlebih lagi, sepertinya dia memiliki hubungan dekat dengan Feng Hao. Namun, pada saat ini, serangan Azureskai Soverein datang lagi. Itu menyelimuti seperti awan darah, menyebabkan jantung Feng Hao menegang. Dia mengatupkan giginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menyerang wanita berpakaian putih itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah melihat penampilan wanita berpakaian putih itu, Feng Hao merasakan mutiara spiritual di tubuhnya semakin cepat. Gelombang vitalitas tanpa batas terus beredar di dalam tubuhnya. Satu lagi yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dengan tombak Asura di tangannya, seluruh tubuh makhluk tertinggi langit Azureskai bagaikan cahaya dewa merah. Dengan cepat, dia menyerang ke depan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sasarannya sebenarnya adalah wanita berjubah putih. Dia tidak tahu siapa wanita berkulit putih itu, dia juga tidak tahu hubungan apa yang dia miliki dengan Feng Hao, tetapi siapapun yang menghalangi jalannya harus mati. Melihat serangan kejam Azureskai Supreme, wajah Feng Hao memerah. Dia langsung menampilkan makna kehancuran yang mendalam. Sepasang sayap berwarna merah darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Mengepakannya terus-menerus, dia berubah menjadi kabur saat dia bergegas maju. Namun, gerakan Feng Hao tidak secepat Azureskai Supreme. Dalam sekejap, tombak itu hendak mendarat di tubuh wanita berjubah putih itu. Tidak ada yang bisa menghentikan tombak ini. Seolah-olah dia bisa meramalkan adegan berdarah itu, sudut mulut Azureskai Supreme being sedikit terangkat. Matanya bersinar dengan sedikit ketakutan. Karena Feng Hao sangat mementingkan wanita ini, jika dia bisa membunuhnya, itu pasti akan membuatnya gila. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat berikutnya, wanita berjubah putih itu sedikit berbalik. Melihat tombak Azureskai yang jaraknya kurang dari 10 cm darinya, dia benar-benar mengulurkan tangannya. Lengan putih gioknya yang seperti batu giok bersirkulasi dengan jejak cahaya yang tak terlukiskan saat itu dengan kuat menyentuh tombak Azureskai. Banyak orang memejamkan mata sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Wanita berjubah putih ini mungkin sudah mati. Menghadapi serangan makhluk tertinggi langit biru, bahkan makhluk tertinggi matahari bercahaya pun tidak cukup kuat. Berdengung. Suara gemetar energi yang bertabrakan terdengar. Detik berikutnya, cahaya terang dan cemerlang memenuhi langit di atas kepalanya. Dengan lengan wanita berpakaian putih sebagai pusatnya, cahaya yang kuat muncul dalam sekejap, tampak seperti matahari yang terik. Ini, energi ini. Makhluk tertinggi matahari bersinar tiba-tiba mengangkat kepalanya saat ekspresi yang menggetarkan jiwa melintas di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan energi yang sangat menakutkan. Energi itu bukan berasal dari Azureskai Supreme Being, tapi sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan kata lain, itu berasal dari wanita berjubah putih. Radiance Sun Supreme Being sedikit mengepalkan tinjunya yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Energi menakutkan itu telah melampaui imajinasinya, membuatnya sulit menghubungkannya dengan wanita berjubah putih. Feng Hao juga merasakan energi ini. Dia ingin bergegas maju, tetapi riak energi yang menakutkan menyebar, menghalangi jalannya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika energinya meledak. Hatinya dipenuhi dengan ketidaksabaran. Meskipun dia tahu wanita berjubah putih itu kuat, Azureskai Supreme juga tidak lemah. Terlebih lagi, dia memegang tombak Asura dan telah menjadi iblis, membuatnya semakin menakutkan. Meskipun cahaya yang menyilaukan itu sangat menyilaukan, itu hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, cahaya menyilaukan itu perlahan menghilang. Pada saat berikutnya, sosok berwarna merah darah ditembakkan dan jatuh dengan keras ke platform batu. Melihat pemandangan ini, semua orang, termasuk ahli seperti Feng Hao, mau tidak mau menghirup udara dingin. Yang ditembak adalah Azureskai Supreme Bang. Mungkinkah dia bisa mengalahkan makhluk tertinggi Azureskai dalam satu gerakan? Segera, banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke makhluk surgawi berjubah putih, yang ekspresinya tidak banyak berubah. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Sejak kapan ahli seperti itu muncul di benua bela diri sejati? Kekuatan tirani makhluk tertinggi Azureskai telah melampaui ekspektasi mereka. Namun, mereka tidak menyangka akan ada eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada makhluk tertinggi langit Azureskai. Hal ini membuat beberapa kaisar agung dan penguasa ilahi memiliki pemikiran yang tidak realistis. Mungkinkah belenggu langit dan bumi tidak berguna melawan mereka? Kekuatan alam kaisar agung setengah langkah juga ada di tangan orang-orang ini. Faktanya, inilah perbedaan antara para ahli. Bahkan jika yang tertinggilah yang jatuh ke alam yang sama dan kultivasi semua orang sama, orang yang pada akhirnya bisa melepaskan kekuatan paling menakutkan pastilah yang tertinggi. Ini karena yang maha tinggi dapat menggunakan energi langit dan bumi, dan bahkan pemahaman mereka tentang langit dan bumi jauh melampaui para penguasa ilahi, apalagi kaisar agung. Tentu saja ada beberapa pengecualian. Misalnya, orang-orang seperti Feng Hao, yang nyaris tidak mampu menekan makhluk tertinggi langit Azure dengan budidaya alam kaisar agung setengah langkah. Namun, ini ada hubungannya dengan kekuatan hukuman surgawi. 2138 Azure Sky Sovereign dikalahkan begitu saja. Banyak orang tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Apa asal-muasal wanita berpakaian putih ini? Dia sangat menakutkan bahkan Azure Sky Sovereign pun dikalahkan dengan mudah. Mata Radiant Sun Sovereign berkedip-kedip saat dia melihat sosok wanita berpakaian putih itu. Dia mencoba menebak identitasnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Seolah-olah dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Feng Hao menatap kosong pada wanita berpakaian putih yang telah tiba di depannya. Dia bahkan tidak bisa bereaksi. Azure Sky Sovereign dikalahkan dalam satu gerakan. Ini terlalu berlebihan. Meskipun dia tahu wanita berpakaian putih itu kuat, dia tidak menyangka wanita itu sekuat ini. Suamiku, aku akhirnya menemukanmu. Suara wanita berpakaian putih itu seperti suara oriole, sangat enak untuk didengarkan. Matanya yang indah tertuju pada Feng Hao, seolah dia takut kehilangan Feng Hao lagi. Dia hampir memeluk lengan Feng Hao dengan erat. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai tanggapan terhadap situasi ini. Dia tidak tahu harus berkata apa. Asal-usul wanita berpakaian putih selalu agak misterius. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap fakta bahwa dia memanggilnya suami saat mereka bertemu. Uhuk, uhuk, kamu, kenapa kamu ada di sini? Feng Hao Qing batuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa malunya. Segera setelah itu, dia bertanya dengan cermat. Dia dan Huang Fu Hushuang telah memasuki benua bela diri sejati dari benua penglai melalui celah ruang waktu yang diciptakan oleh ledakan energi. Namun, bagaimana wanita berpakaian putih itu bisa masuk? Aku, aku sudah lama di sini, tapi aku tidak bisa merasakan aura suami di dunia ini. Aku sudah mencarimu. Wanita berpakaian putih itu memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Siapapun yang melihat ekspresinya pasti akan merasa kasihan padanya. Sudah lama, Feng Chen tercengang. Bukankah dia datang ke benua bela diri sejati setelah dia? Benar. Suatu hari, aku tiba-tiba merasakan aura suami. Sejak saat itu aku mencarimu. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba menunjukkan senyuman bahagia. Feng Hao tidak tahu mengapa hatinya tergerak saat melihat senyuman yang menyentuh ini. Dia menghela nafas dan membelai rambut indah wanita berpakaian putih itu. Dia bisa membayangkan bahwa di benua bela diri sejati, ada seorang wanita yang telah melewati ribuan gunung dan sungai untuk menemukannya, namun dia tetap tidak dapat menemukannya. Feng Hao telah berada di benua bela diri sejati selama beberapa tahun, dan wanita berpakaian putih telah mencarinya. Bukankah itu berarti dia telah mencarinya selama beberapa tahun? Feng Hao memikirkan fakta bahwa wanita berpakaian putih telah muncul di benua bela diri sejati sebelum dia muncul di benua bela diri sejati. Dia telah berjalan sendirian selama bertahun-tahun, dan itu membuat hatinya sakit. Ini sulit bagimu. Ekspresi bersalah muncul di wajah Feng Hao. Dia sama sekali tidak menyadari hal ini. Di masa lalu, dia juga kehilangan kontak dengan wanita berpakaian putih di dunia penglai. Dia tidak menyangka bahwa dia juga memasuki benua bela diri sejati seperti dia. Tidak apa-apa asalkan aku bisa menemukan suami. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan berkata dengan lembut. Mata indahnya menatap Feng Hao. Seolah-olah Feng Hao telah menghilang di depan matanya lagi. Haha, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Feng Hao tertawa dan menarik wanita berpakaian putih itu ke pelukannya. Lengannya yang kekar dan bertenaga memeluk rat wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu terkejut dengan tindakan Feng Hao. Dia secara tidak sadar ingin melawan, tetapi kehangatan dari dada Feng Hao membuat tubuhnya benar-benar lembut. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Feng Hao dengan rat. Wanita berpakaian putih menutup matanya saat dia merasakan kehangatan dari tubuh Feng Hao. Wajahnya sedikit panas, tapi dia menyukai perasaan ini. Ini memberinya rasa aman. Semua orang terdiam saat menyaksikan pemandangan hangat ini. Orang-orang dari akademi tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka tidak mengetahui hubungan antara wanita berpakaian putih dan Feng Hao, mereka berada di Kuil Daois. Mereka masih harus menghadapi Azure Sky Sovereign dan yang lainnya. Bagaimana mereka bisa begitu mesra di depan umum? Feng Hao bajingan itu. Di mana dia menculik gadis cantik seperti itu. Wu Liang memegangi dahinya dan tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar bajingan, terutama gadis ini. Tingkat pengolahannya sangat mengerikan sehingga bahkan penguasa langit biru pun bisa menghadapinya dengan begitu mudah. Wu Wang dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas. Wang Fu Wushuang memandang wanita berpakaian putih dan Feng Hao yang berpelukan erat. Wajahnya sekali lagi kembali ke ekspresi tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dunia ini tidak dapat menampungnya lagi. Ledakan. Tiba-tiba, pilar cahaya berwarna merah darah keluar dari tanah, mengejutkan semua orang. Baru pada saat itulah Feng Hao ingat bahwa mereka masih berada di Kuil Daois. Feng Hao terbatuk beberapa kali dan menepuk bahu wanita berpakaian putih itu, menandakan bahwa dia bisa melepaskannya. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat pilar cahaya berwarna merah darah. Azure Sky Sovereign, yang telah berubah menjadi iblis, terlalu menakutkan. Apakah dia mencoba membunuh suamiku? Wanita berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao. Ya, bisa dibilang begitu. Orang itu dan aku mungkin akan bertarung sampai mati. Feng Hao tanpa daya mengangkat bahunya. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhnya. Wajah wanita berpakaian putih itu dipenuhi rasa dingin. Ia justru berani mengambil tindakan terhadap suaminya. Dia hanya bosan hidup. Mendengar kata-kata wanita berpakaian putih itu, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tak lama setelah itu, dia teringat bahwa Azure Sky Sovereign dengan mudah dikalahkan oleh wanita berpakaian putih dalam satu gerakan. Jika ada orang yang bisa berurusan dengan Azure Sky Sovereign, itu adalah dia. Apakah kamu percaya diri? Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin wanita berpakaian putih itu mengambil risiko, meskipun dia sudah mengungkapkan kultivasinya. Wanita berbaju putih itu tersenyum manis. Kemudian, dia mengambil langkah ringan dan seluruh tubuhnya juga melangkah keluar dengan anggun seperti peri. Setelah meninggalkan Feng Hao, wanita berbaju putih itu sekali lagi mendapatkan kembali ekspresi acuh-ta'acuhnya saat dia melihat ke bawah ke pilar cahaya berwarna darah dari atas. Pilar cahaya berwarna merah darah melonjak ke langit, memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Di dalam pilar cahaya, sosok Azure Sky Sovereign perlahan naik dengan asura demonic spear di tangannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Azure Sky Sovereign diselimuti cahaya merah darah. Tanda merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya. Dia terlihat sangat aneh dan jahat, menyebabkan rasa takut muncul di hati orang-orang yang melihatnya. Mengaum. Azure Sky Sovereign mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan, mirip dengan kembalinya asura dari neraka. Tombak panjang di tangannya terus-menerus berkembang dengan sinar merah yang mempesona. Matanya dengan dingin menatap wanita berpakaian putih di langit dengan ekspresi ketakutan. 2.139 Wanita berbaju putih perlahan berjalan ke depan pilar cahaya berwarna darah. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat energi mengerikan yang terkandung di dalam pilar cahaya berwarna darah. Sepertinya dia tidak menyukai aura iblis yang terkandung dalam energi berwarna darah. Karena kamu ingin membunuh suamiku, kamu boleh pergi dan mati. Pernyataan dingin dan tanpa emosi keluar dari mulut wanita berpakaian putih itu. Tatapannya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tertuju pada Azure Sky Soverein. Dia memandangnya seolah sedang melihat orang mati. Menghadapi tatapan itu, Azure Sky Soverein merasakan hawa dingin di hatinya. Tanpa peringatan apapun, niat membunuh tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Detik berikutnya, siluet Azure Sky Soverein tiba-tiba berkedip dan dia meninggalkan posisi aslinya. Ledakan Pilar cahaya menyelaukan terkondensasi di tangan wanita berpakaian putih. Tak lama setelah itu, ia turun dan menghantam posisi asli Azure Sky Soverein. Kekuatan pilar cahaya itu jauh melebihi ekspektasi semua orang. Di bawah pengaruh pilar cahaya itu, bahkan pilar berwarna darah telah hancur. Kejutan muncul di mata Azure Sky Soverein yang berwarna darah. Wanita itu tidak lebih lemah darinya. Itu juga berarti bahwa dia juga seorang penguasa. Mengenai identitas wanita ini, semua orang yang hadir memiliki kecurigaan masing-masing. Terlebih lagi ketika mereka melihat bahwa dia sama sekali tidak dirugikan setelah melakukan gerakan. Banyak ahli mengungkapkan ekspresi keheranan di wajah mereka. Siapa wanita ini, untuk berpikir bahwa dia juga seorang penguasa. Selain penguasa primordial yang telah meninggal dunia, ada juga penguasa baik dan jahat, penguasa langit Azure, dan penguasa matahari bersinar. Mereka adalah empat ahli tertinggi yang datang ke benua bela diri sejati, bersama dengan banyak dewa ilahi dan kaisar agung. Mungkinkah dia juga berasal dari benua penglai? Tubuh Rediensun Soverein bergetar. Dia juga sudah memikirkan kemungkinan itu. Wanita itu akrab dengan Feng Hao, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia mungkin berasal dari benua penglai. Memikirkan hal itu, Rediensun Soverein tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya setelah mereka meninggalkan benua penglai, ada banyak talenta yang muncul, dan wanita di hadapannya ini adalah contohnya. Dia bisa dengan mudah menekan Azure Sky Soverein, dan yang telah berubah menjadi iblis. Mungkin hanya ahli seperti penguasa baik dan jahat surgawi yang bisa mencapai hal itu. Sejak wanita berpakaian putih itu muncul, Rediensun Soverein menghela nafas lega. Dengan kehadirannya, penguasa langit Azure tidak akan bisa melarikan diri, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Namun, bagaimana dia harus menghadapi Azure Sky Soverein? Saat ini, yang paling penting adalah tombak darah Azura di tangan penguasa langit biru, yang sebanding dengan persenjataan ilahi penguasa. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya tombak darah ini. Bahkan Azure Sky Supreme bersedia menjadi iblis untuk mendapatkan kekuatannya. Bisa dibayangkan bahwa rahasia tombak darah tidak sesederhana itu. Wanita berjubah putih itu dengan angku memandang Azure Sky Soverein saat cahaya menyilaukan mengembun di tangannya sekali lagi. Dia tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun, dan hanya mengandalkan serangan energi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Azure Sky Soverein, dan hanya bisa terus-menerus menghindari serangan energi. Azure Sky Soverein awalnya berpikir bahwa dia bisa menghabiskan energi di dalam tubuh wanita, berpakaian putih jika dia terus melanjutkan pertarungan. Namun, dia segera menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Riak energi di dalam tubuh wanita berpakaian putih itu masih melonjak seperti lautan, tanpa ada tanda-tanda melemah. Mengaum. Pada saat ini, kesabaran di hati penguasa langit Azure telah habis. Dia tidak ingin berlarut-larut lagi. Jika dia tidak berhati-hati, mungkin ada orang lain yang akan melawannya. Hanya seorang wanita berpakaian putih saja sudah cukup untuk membuatnya pusing. Karena itu masalahnya, kalian memaksaku melakukan ini. Azure Sky Soverein meraum marah saat tubuhnya berhenti. Dia menusuk tombak darah Asura di tangannya ke tanah dan menutup matanya saat Kong Lian mulai bernyanyi. Apa yang dia coba lakukan? Feng Hao meliriknya dengan aneh, sebelum melihat Radiance Sun Soverein. Mungkin tidak ada seorang pun di sini yang memahami penguasa langit Azure lebih baik darinya. Omong kosong. Wajah Radiance Sun Soverein berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Melihat tombak darah Asura, firasat buruk muncul di hatinya. Dia ingat bahwa pemilik tombak darah sebelumnya telah menggunakan metode ini untuk melawan mereka berdua dengan budidaya Kaisar Rilem. Namun, ia juga harus membayar harga untuk itu. Orang itu telah memurnikan ratusan ribu orang untuk mengaktifkan tombak darah Asura, melepaskan energi jahat yang kuat. Azure Sky Soverein saat ini menggunakan metode yang sama dengan orang itu. Dia ingin menggunakan darah orang lain untuk mengaktifkan kekuatan mengerikan dari tombak darah Asura. Semuanya, bubar dan tinggalkan kuil Daois. Radiance Sun Soverein memasang ekspresi cemas di wajahnya saat dia meraung marah ke arah kerumunan di sekitar platform batu. Namun, karena omannya yang tiba-tiba, tidak banyak orang yang mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Radiance Sun Soverein. Ya, apa yang terjadi? Wajah Feng Hao berubah serius. Sesuatu yang bisa menyebabkan ekspresi Radiance Sun Soverein berubah jelas tidak sederhana. Hentikan penguasa langit biru, dia ingin menggunakan darah banyak orang untuk mengaktifkan tombak darah Asura. Azure Sky Soverein buru-buru berkata, mengisyaratkan Feng Hao agar wanita berpakaian putih menghentikan Azure Sky Soverein. Mata Feng Hao menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa langkah Azure Sky Soverein selanjutnya pasti akan sangat merugikan mereka. Sosok Feng Hao dengan cepat muncul di samping wanita berpakaian putih dan dengan lembut berkata, bisakah kamu menghentikannya? Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan menatap Azure Sky Soverein dengan cemberut. Sudah terlambat, dia memiliki lapisan pelindung di sekelilingnya. Aku tidak bisa menyentuhnya untuk saat ini. Mendengar kata-kata wanita berpakaian putih itu, Feng Hao mengerutkan alisnya dengan erat. Mungkinkah dia harus menyaksikan Azure Sky Soverein berhasil? Seolah ingin memverifikasi kata-kata wanita berpakaian putih itu, Azure Sky Soverein tiba-tiba membuka matanya di saat berikutnya. Dia dengan erat menggenggam tombak panjang di tangannya dan meraum dengan marah. Lalu, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Tanah dari seluruh kuil daois tiba-tiba meledak saat sinar cahaya berwarna darah muncul dan terhubung satu sama lain. Kisaran sinar cahaya ini sebenarnya menyelimuti seluruh kuil daois. Apa itu? Sepertinya itu adalah susunan rahasia. Dalam sekejap, semua orang melihat cahaya berwarna darah di bawah kaki mereka dan samar-samar merasa bahwa mereka telah menginjak semacam susunan. Ketika Radiance Sun Soverein melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menghentikan Azure Sky Soverein. 2140 Energi misterius menyembur keluar dari tanah dan seluruh kuil daois diselimuti cahaya merah darah. Itu seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus saling terkait. Ini adalah susunan yang tiada taranya. Aduh! Dalam sekejap, kuil daois dipenuhi dengan tangisan aneh. Dengan sangat cepat, seseorang mengetahui bahwa mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini. Tampaknya ada energi tak kasat mata yang mengikat semua orang di ruang sekitarnya. Bahkan para ahli platform batu telah menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Berdengung! Ruang bergetar dengan lembut. Dalam sekejap, energi yang kuat meledak dari tombak di tangan Azure Sky Soverein. Energi ini sangat aneh. Itu dipenuhi dengan aura berdarah, seolah-olah iblis sedang mengaum dari neraka. Apa yang terjadi? Perasaan tidak enak muncul di hati Feng Hao. Dia berdiri di udara dan tidak merasakan kekuatan formasi. Namun, ketika dia melihat kerumunan di sekitar platform batu berada dalam keadaan panik, dan lampu merah memancar dari lintasan formasi di tanah, hatinya sedikit tenggelam. Azure Sky Soverein mungkin mengeksekusi susunan yang luar biasa. Lebih jauh lagi, dia percaya bahwa dia bisa melawan wanita berpakaian putih dengan ini. Sudah terlambat, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Radiance Sun Soverein menunduk dan menghela nafas. Ekspresinya tiba-tiba tampak menua belasan tahun. Matanya dipenuhi kesedihan. Radiance Sun Soverein, mungkinkah kamu mengetahui hal ini? Feng Hao tertegun sejenak sebelum dia buru-buru berkata. Jika Azure Sky Soverein diizinkan untuk terus mengeksekusi susunan ini, hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi. Itu adalah arai transformasi segudang pemakan jiwa. Azure Sky Soverein benar-benar mempelajari arai yang sangat kejam. Wajah Radiance Sun Soverein dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia memandang Azure Sky Soverein, yang telah jatuh ke dalam kondisi iblis. Arai pemakan jiwa, Feng Hao menyipitkan matanya. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang susunan ini, dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang sederhana hanya dari namanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan sangat mengerikan. Formasi semacam ini membutuhkan darah ratusan atau bahkan ribuan makhluk hidup untuk diaktifkan, meminjam kekuatan besar dari keberadaan tertinggi di dunia gaib. Ekspresi putus asa muncul di wajah Radiance Sun Soverein. Di masa lalu, saat dia dan penguasa Langit Azure melintasi kehampaan, mereka bertemu dengan Raja Iblis Agung. Pihak lain mengandalkan tombak darah Azura dan arai transformasi segudang pemakan jiwa ini untuk secara paksa melawan dia dan Langit Azure, dua master ilahi. Mampu melawan dua guru ilahi dengan budidaya seorang kaisar agung hanyalah sebuah prestasi yang tak terbayangkan di era itu. Adapun Raja Iblis Besar, dia telah secara paksa mengorbankan puluhan ribu orang untuk mengaktifkan formasi seribu transformasi. Setelah formasi selesai, seluruh pegunungan sepuluh arah akan berubah menjadi alam hantu. Maksudmu Azure Sky Supreme ingin memorbankan semua orang di sini. Bahkan Feng Hao takut dengan mantra yang begitu kejam. Dia segera melihat sekeliling seluruh kuil tau. Ada ribuan orang di sini, bahkan puluhan ribu. Mereka semua datang dari seluruh benua Zen Wu untuk mengucapkan selamat atas pernikahan tersebut. Dia tidak menyangka kalau mereka akan berakhir seperti ini. Apakah tidak ada cara untuk menghentikannya? Wajah Feng Hao berubah muram. Ini adalah ribuan nyawa. Tidak peduli betapa berdarah dingin dan tidak berperasaannya dia, dia tidak bisa menutup mata terhadap hal itu. Radiant Sun Soverein tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin aku seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Saat dia mengeluarkan tombak darah Asura, aku seharusnya sudah menebak bahwa dia sudah kehilangan rasa kemanusiaannya dan bersedia menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuatan. Melihat Radiant Sun Soverein menggelengkan kepalanya sebagai penolakan, Feng Hao juga terdiam. Tidak ada cara untuk menghentikan Azure Sky Supreme. Dengan kata lain, kerumunan di bawah ini semuanya akan mati dengan cara yang kejam. Setelah beberapa saat, seluruh kuil tau diselimuti oleh energi berwarna merah darah. Pada saat ini, awan hitam tanpa sadar berkumpul di langit, menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap. Angin kencang bertiup entah dari mana, menyebabkan semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka tidak dapat berdiri dengan baik. Bahkan para ahli di platform batu mengalami sedikit perubahan ekspresi saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke Azure Sky Supreme. Pada saat ini, tubuh Azure Sky Supreme dipenuhi aura iblis, seperti Asura yang telah kembali dari neraka. Mengaum Tombak darah Asura di tangan Azure Sky Supreme berubah menjadi pilar berwarna merah darah yang menembus langit, seolah-olah terhubung ke ruang yang tidak diketahui, menyebabkan seluruh bumi bergetar. Dalam situasi ini, masa mulai panik. Mereka ingin meninggalkan sekitar kuil tau, tetapi kekuatan tanda merah darah telah menyebar dan menghalangi mereka. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli Saint Rilem yang ingin bergerak, tapi itu sia-sia. Mereka hanya bisa melihat tanda merah darah di tanah yang semakin menyelaukan. Haha, kalian memaksaku melakukan ini. Inilah diriku yang sebenarnya. Azure Sky Supreme tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan warna merah tak berujung saat dia menyeringai sinis. Kurang ajar. Azure Sky Supreme, tindakanmu tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Apakah kamu tidak takut menderita murka surga? Radiant Sun Soverein mengambil langkah maju sambil menatap Azure Sky Supreme dengan dingin. Pada saat ini, susunannya telah diaktifkan sepenuhnya. Seluruh kuil Tau dan bahkan pegunungan sepuluh arah berada dalam barisan. Langit dan bumi tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Karena saya telah memperoleh umur panjang, saya adalah penguasa dunia ini. Siapa yang berani tidak mentolerir saya? Azure Sky Soverein menyeringai sinis. Menanggapinya, langit yang dipenuhi awan hitam sesekali akan bergemuruh dengan guntur yang memekatkan telinga. Tak lama kemudian, Azure Sky Supreme mengeluarkan raungan panjang saat dia menarik tombak darah Asura dari tanah. Sambil menghadap ke langit, dia tertawa dengan kejam, saya adalah penguasa dunia ini. Siapa yang berani menyentuh saya? Saat suaranya bergema, perubahan mendadak terjadi. Ceritan sengsara terus terdengar dari kerumunan. Feng Hao memusatkan perhatiannya dan melihat, sebelum ekspresinya berubah drastis. Krune berwarna darah yang menyelimuti bagian bawah kuil dauis tampaknya memiliki energi aneh yang secara langsung melahap kekuatan hidup semua orang di dalam kuil dauis. Dimanapun tanda berwarna merah darah melewatinya, ada orang-orang yang padat. Pada saat ini, mereka semua memasang ekspresi menyakitkan di wajah mereka saat mereka memohon belas kasihan. Tubuh mereka dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini pertanda vitalitas mereka menurun drastis. Karena semakin banyak orang berubah menjadi mayat kering, tanda merah darah di tanah menjadi semakin mempesona. Azure Sky Supreme, yang berdiri di tengah kuil tau, mulai membengkak. Ditambah dengan ekspresi seramnya, dia tampak seperti iblis. Sebagian besar orang di platform batu adalah kaisar setengah langkah ke atas. Selanjutnya, semuanya berdiri dalam kehampaan. Tak satu pun dari orang-orang di darat yang selamat.